Terima kasih. 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 Jangan menyerah. Terima kasih. 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 Assalamualaikum Mika Assalamualaikum Waalaikumsalam Lalu bagaimana dengan Kota kelompok lainnya Apakah sudah ada Zahra dan Rakila disini Ada Oke kita akan panggil Zahra Coba apakah ada Zahra disini Lalu bagaimana dengan Rakila Ada Oh ada Sebentar Mohon untuk membuka Kameranya ya Untuk saat presentasi Dan merename sesuai dengan namanya Oke boleh dibuka kameranya Rakila Dan Ryan Silahkan dibuka kameranya Untuk bisa dipimp Dan sama-sama Oke Apakah Rakila sudah Membuka kameranya Aku lagi di handphone Jadi aku harus nyari tempat dulu Oke baik Terima kasih Baik silahkan untuk mulai Masya screen slide nya Tidak sudah tidak sabar Apa sih yang ingin kalian diskusikan Kali ini Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami Kami Kompok Kompok Dua Map Dan hari ini Kami akan mempresentasikan Cara mengaplikasikan Matematika Kedalam Bisnis Saya Saya akan memperkenalkan Anggota Kompok Dua Build Bisnis Saya Yang mengedit Firebrowness Saya Producer Aksesoris Dan akuntan Ziva Editing Fire Video Nadina Zahra Editing Fire Video Dan Rakila Producer Raunis Dan akuntan Ryan Slide about Our challenge Sajia Producer Amazing Toys Dan akuntan Paper Bakal Projek Kita Adalah Untuk Mengetahui Memahami Matematika Bisnis Dasar Diperlukan Untuk Operasi Yang Membutuhkan Dan Pencatatan Yang akurat Mengetahui Cara Menjumlahkan Pengurangan Pertambahan Dan Pembagian Bencana Bisnis Sederhana Kami Ingin Membuat Bisnis Sederhana Untuk Menerapkan Pengetahuan Kami Tentang Matematika Dasar Nilai Dan Tujuan Kami Adalah Untuk Membantu Orang-orang Memutuhi Kebutuhan Di masa Pandemi Berbelanja Secara Online Hanya Dari Lima Mereka Target Pasar Kami Adalah Siswa Dan Orang Tua Di Lazuradi Gadgets Produk Kami Ada Aksesoris Seperti Star Masker Dan Gelang Mainan Dan Makanan Ini adalah Logo Topo kami Yang bernama Amazing Store Alasan Pemilihan Nama Amazing Store Ini Karena Kami Dari Grup Dua Kalian Juga Bisa Mengontok Kami Untuk Bertanya Dan Sebagainya Digi Kami Yang Sudah Tersebut Satu Produk Yang Kami Memproduksi Adalah Masker Aksesoris Masker Dan Gelang Saya Memilih Untuk Memproduksi Produk Ini Karena Saya Memiliki Bahan Dan Keterampilan Dalam Membuat Aksesoris Tapi Saya Juga Melihat Punya Orang-orang Pake Masker Tapi Orang-orang Juga Ingin Terlihat Cantik Salah Satu Ini Adalah Bisnis Plan Untuk Produksi Strap Masker Bahan-Bahan Yang Saya Butuhkan Adalah Tali Senar Menikmati Kodokan Dan Kayi Tudang Total Model Yang Saya Keluarkan Adalah 116.200 Dari Model Ini Akan Menghasilkan 10 Strap Masker Maka Model Yang Saya Dapatkan Perbuah Adalah 116.200 Dibagi Dengan 10 Adalah 11.620 Atau 11.650 Saya Memilih Untuk Menjualnya Seharga 15.000 Maka Keuntungan Yang Saya Dapatkan Perbuah Serap Masker Adalah 15.000 Dikurang Dengan 11.600 Sama Dengan 3.350 Atau 29% Dan Ini Adalah Bisnis Span Untuk Produksi Gelang Saya Membutuhkan Manik-manik Benang Dan Plastik Kemasan Total Modalnya Adalah 77.500 Dari Modal Ini Akan Menghasilkan 15 Gelang Maka Modal Yang Yang Saya Dapatkan Perbuah Adalah 77.500 Dibagi Dalam 15 Sama Dengan 5.600 167 Atau 5.200 Saya Memutuskan Untuk Menjualnya Seharga 10.000 Maka Keuntungan Yang Saya Dapatkan Perbuah Gelang Adalah 10.000 Dikurang Dengan 5.200 Sama Dengan 4.800 Atau 92% Amazing Ranish Alasan Pemilihan Produk Satu Saya Bisa Bekerjasama Dengan Orang Tua Dalam Proses Produksi Dua Makanan Ini Banyak Disukai Oleh Banyak Kalangan Amazing Ranish Nah Bahan-Bahan Yang Dibutuhkan Adalah 1.000 2.000 Coklat Bubuk 3.000 Garam Dan Vanilla 4.000 Mentega 5.000 Gola Basir 6.000 Telur 7.000 Coklat Batang 8.000 Kotak Kemasan 9.000 Gas Cara Perhitungannya Untuk total Harga Barang Adalah Yang Pertama 11.000 Bagi 1000 Gram 11 x 65 Jawabannya 715 Saya langsung Lanjutkan Saja Di total Harga Barang Yang Pertama 1.000 Yang Kedua 2.660 Yang Ketiga 5.000 Yang Keempat 4.900 Yang Kelima 2.100 Yang Kenam 4.000 Yang Ketujuh 13.750 Yang Kelapan 2.000 Yang 9.000 5.000 Total Harga Total Harga Yang Akan Dijual Harga Adalah 44.410 Saya Juga Menjual Bebagai Minuman Yang Dinamai Amazing Drink Ada Virgin Mojito Valama Fish Mingguen Fish Fish Coffee Milk Dan Berbagai Variament Shake Alasan Pembelian Produk Ini Karena Berdasarkan Rekomendasi Dari Beberapa Orang Minuman Ini Memiliki Rasa Yang Segar Dan Enak Ini Adalah Bisnis Plan Dari Amazing Drink Saya Meriseler Salah Satu Restoran Yang Dinamai Ice For Sure Nama Barang Ada Coffee Milk Dan Harga Dari Perproducer Yang Kami Dapatkan Adalah Rp22.000 Harga Jual Rp27.000 Virgin Mojito Rp23.000 Harga Jual Rp28.000 Paloma Fish Rp30.000 Dan Harga Jual Rp35.000 Mango and Peach Fish Rp27.000 Harga Jual Rp32.000 Dan Adam Locksick Target Produsannya Adalah Rp28.000 Harga Jual Rp33.000 Jadi Keuntungan Dari Menjual Amazing Dream Ini Adalah Rp5.000 Nama Nama barang Puppet Jumlah Barang Atau Stok Rp11.000 Harga Rp8.000 Rp8.000 Alasan Alasan Pemilihan Pemilihan Produk Ini Lebih Mudah Menjual Karena Saya Sisi Jual Reseller Mainan Ini Mainan Anti Stress Yang Dimana Banyak Orang Menbutuhkan Hal Seperti Mainan Ini Sering Sepalig Dimainkan Oleh Semua In Berikut Ini Adalah Business Pernya Pertama Nama Barang Puppet Mini Harga Jual Rp8.000 Harga Produk Rp5.200 Keuntungan Rp2.800 Sampal Bampo Face Harga Jual Rp36.300 Harga Produk Rp25.000 Jadi Keuntungannya Rp11.300 Tiga Puppet To Bubble Harga Jual Rp11.000 Harga Produk Rp9.600 Jadi Dapat Keuntungan Rp1.100 Silahkan Ayan Tantangan 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 kami Kerja tim Kerja sama tim kami Kurang baik Karena Tidak Tidak Di hangout Kami Tidak Selalu Online Pemasaran Kami masih belum Benar-benar Tahu Cara Menarik Pelanggan Rencana Bisnis Melakukan Perhitungan Yang tepat Dalam Menentukan Modal Serta Harga Yang layak Dijual Koneksi Terkadang Koneksi Kami Terputus Saat Mengerjakan Selain Kelebihan Dan Kepurangan Produsen Kami jadi tahu Bagaimana rasanya Membuat produk Semi Tetapi Kami juga harus Membuat produk Yang bagus Agar Orang-orang Membeli Produk kami Untungan Menjadi Reseller Adalah Kita tidak Perlapot Membuat produk Dan Memiliki Lebih Banyak Waktu Untuk Menjual Produk Kita Kesimpulan Satu Menciptakan Bisnis Yang menuntut Kita Untuk Berpikir Kritis Tentang Masalah Dan Bagaimana Mencari Solusi Kedua Sebagian Besar Pekerjaan Mengharuskan Karyawan Mereka Untuk Mengetahui Beberapa Matematika Dasar Dan Beberapa Pekerjaan Seperti Menjalankan Bisnis Kita Sendiri Mengharuskan Kita Untuk Mengetahui Lebih Banyak Daripada Dasar Dasarnya Kita Harus Benar-benar Pandai Mengelola Uang Dan Melacak Kemana Uang Itu Pergi Tiga Kita Membutuhkan Rencana Bisnis Yang Menunjukkan Berapa Banyak Uang Yang Kita Hasilkan Dan Berapa Banyak Uang Yang Perlu Kita Belanjakan Silahkan Social Ini adalah Video Kompok Kami Kami Membuat Video Ini Menggunakan Aplikasi Canva Video Video Ini Seperti Yang Tadi Sudah Diputar Saat Sesi Jeda Ikan Sebelumnya Ya Nay Ya Oke Oke Terima Terima Presentasi Kompok Kami Terima Kasih Sudah Memperhatikannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah Ada Pertanyaan Oke Terima Kasih Kelompok Build The Business Berikutnya Kita Akan Dengarkan Masukan Dan Pertanyaan Dari Teacher Iba Atau Mungkin Dari Teacher Ellie Silahkan Iba Oke Assalamualaikum Nama Kelompoknya Apa Amazing Store Iya Kelompok Amazing Store Secara Keseluruhan Kalian Sudah Tahu Bagaimana Memulai Bisnis Secara Sederhana Dan Di dalam Proses Bisnis Itu Ada 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 Beberapa Pengetahuan Yang Harus Kita Punya Salah Satunya Matematika Kalau Kita Tidak Tau Matematika Kita Tidak Bisa Ngitung Kalau Bisnis Itu Pasti Ada Hitung Hitungannya Kita Punya Uang Berapa Terus Biaya Produksi Produk Produk Mau Kita Buat Berapa Kemudian Tadi Harga Jualnya Berapa Kita Menentukan Harga Jual Berapa Dan Kemudian Keuntungan Yang Kita Dapatkan Berapa Tadi Kalian Memanfaatkan Banyak Ada Beberapa Jenis Produk Yang Kalian Tawarkan Pertanyaan Bu Iba Ketika Kalian Menentukan Produk Yang Kalian Buat Atau Yang Kalian Tawarkan Apakah Kalian Sempat Terpikir Seberapa Banyak Orang Membutuhkan Ini Dan Seberapa Sering Dia Butuh Ini Siapa Yang Bisa Jawab Ada Nggak Kepikir Kayak Gitu Atau Kalian Menentukan Produk Itu Mempertimbangkan Itu Tidak Ini Orang Sering Beli Atau Orang Butuh Ini Tadi Kayaknya Kalau Yang Butuh Sempat Dengar Tapi Kalau Tingkat Orang Membeli Ada Nggak Terpikir Siapa Yang Mau Jawab Yang Bisa Menjawab Salah Satunya Alasan Kalian Memilih Produk Tersebut Mungkin Bisa Dijabarkan Kenapa Pilih Produknya Itu Apakah Kira-kira Memang Membutuhkan Lalu Butuhnya Seperti Apa Mungkin Dimulai Dari Naya Yang Memproduksi Masker Strap Dan Gelang Silahkan Naya Alasannya Sudah Kenapa Kebutuhannya Apa Salah Satu Contoh Produk Itu Adalah Serap Masker Orang Itu Perlu Serap Masker Karena Perlu Pakai Masker Tapi Orang Orang Itu Ingin Terlihat Cantik Dan Menarik Orang Kira-kira Akan Ingin Membeli Itu Karena Itu Kira-kira Sering Nggak Orang Akan Membeli Apa Namanya Pengait Masker Ini Karena Suka Rusak Suka Ilang Gitu Ya Memang Ada Banyak Ada Banyak Yang butuh Ada Banyak Yang butuh Ya Kalau Produk Yang kedua Yaitu Tadi Ada Mainan Bu Iba Siapa Yang Menjelaskan Mengapa Memilih Produk Tersebut Aku Pilih Produk Itu Karena Mainan Itu Sering Dibutuhin Sama Buat Kayak Latih Latih Mental Gitu Sama Banyak Juga Yang Suka Mainan Kayak Bunyinya Gitu Dan Tahun Lalu Kan Juga Viral Itu Mainannya Viral Mainannya Ya Jadi Memang Ketika Kita Mau Menentukan Produk Yang Mau Kita Jual Kita Harus Tahu Seberapa Banyak Orang Yang Nantinya Berminat Dengan Produk Kita Selain Nanti Kita Bicara Tentang Kualitas Pastinya Dan Kita Pasti Akan Memilih Orang Banyak Butuh Ini Dan Selain Banyak Butuh Bisa Juga Yang Menjadi Pertimbangan Orang Akan Sering Beli Ini Gitu Jadi Selain Butuh Juga Tingkat Keseringan Dia Membeli Seseorang Membeli Ini Itu Juga Penting Misalnya Katakan Yang Paling Gampang Kenapa Orang Banyak Yang Bisnis Minuman Gitu Ya Karena Ternyata Setiap Saat Orang Butuh Minuman Gitu Lain Hanya Bisnis Yang Jarang Dibeli Nah Itu Agak Susah Kalau Yang Jarang Dibeli Promosinya Harus Kencar Nah Terakhir Tanya Lupa Yang Sebelum Nanti Ke Teacher Ellie Dan Yang Lain Nah Pada Saat Kalian Menentukan Harga Apakah Kalian Punya Dasar Pertimbangan Atau Kira-kira Aja Kayaknya Harganya Enak Segini Kayaknya Enak Segini Ada Yang Bisa Memberikan Jawaban Salah Satu Dari Tadi Yang Pegang Bisnis Salah Satu Aja Silahkan Rakila Kenapa Rakila Tadi Modalnya Rp40.000 Lalu Dijualnya Rp50.000 Nah Kira-kira Mengapa Rakila Menjualnya Rp50.000 Kenapa Enggak Rp60.000 Gitu Ya Benar Mungkin Rakila Bisa Bantu Jawab Karena Kalau Rp60.000 Agak Kemahalan Tijer Tinggal Yang Beli Jadi Sudah Studi Pasar Tijer Kira-kira Harganya Tijer Melihat Produk Ini Apa Yang Lainnya Saingannya Kira-kira Harganya Pas Gak Gitu Ya Rakila Bisa Seperti Itu Tapi Penentuan Harga Kalian Juga Perlu Mencantumkan Tadi Kalau Yang Produksi Sendiri Tapi Kalau Yang Reseller Gak Masalah Tapi Kalau Yang Produksi Sendiri Kalian Juga Harus Kasih Poin Biaya Pembuatan Kira-kira Berapa Ada Bahan-bahan Yang Kalian Apa Bahan-bahan Yang Kalian Gunakan Nah Selain Bahan-bahan Bagus Juga Kalau Kalian Tambahkan Biaya Pembuatannya Berapa Biaya Proses Biaya Pengerjaannya Nah Setelah itu Baru Kalian Akan Menentukan Keuntungan Nah Keuntungan Itu Supaya Enggak Ada Satu Barang Untungannya Besar Sekali Ada Satu Barang Keuntungannya Kecil Sekali Meskipun Mungkin Tapi Kalian Coba Dulu Berdasarkan Prosentase Pokoknya Setiap Barang Keuntungannya Harus 20% Misalnya Nah Sudah Ketika Kalian Menentukan 20% Oh Harganya Jadi Sekian Baru Cek Pasar Oh Disitu Ada Yang Jual Lebih Murah Kalian Boleh Turunin Oh Ternyata Yang Disana Ada Yang Jual Mahal Banget Bisa Kalian Naikkan Harganya Jadi Patokan Pertama Biasanya Pakai Prosentase Nanti Tetap Akan Ada Naik Turun Gak Masalah Tapi Paling Tidak Kalian Punya Patokan Berapa Persen Keuntungan Yang Kalian Harapkan Dari Setiap Barang Yang Kalian Jual Sebelum Kalian Melihat Melirik Pasar Oke Selamat Kelas 5 Bu Iba Jadi Pengen Bikin Bisnis Sukses Teacher Ellie Mungkin Ada Pertanyaan Oke Baik Satu Aja Ada Ada Kelompok Berikutnya Teacher Aan Ada Ada Kelompok Ada Ada Tiga Bu Iba Oke Baik Ini Kalian Menarik Presentasi Kalian Tentang Build The Business Jadi Kita Semua Belajar Bagaimana Menjadi Seorang Entrepreneur Yang Menarik Tadi Dari Slide Presentasi Kalian Tadi Sempat Mempresentasikan Bahwa Ternyata Lebih Enak Jadi Reseller Daripada Produsen Boleh Nggak Si Teacher Ellie Dijelaskan Lagi Kira-kira Plus minusnya Seorang Produsen Dan Plus minusnya Seorang Reseller Menurut Kalian Apa Boleh Satu Masing-masing Siapakah Yang bisa Membantu Teacher Ellie Agar Teacher Ellie Lebih Paham Lagi Nah Oke Mungkin Jiva Bisa Bantu Menjelaskan Ya Keluntungannya Kan Tadi Sebagai Reseller Lebih Banyak Waktu Untuk Menjel Barang-barang Nah Tetapi Kekurangannya Mungkin Kita harus Mencari Barang yang Sesuai Dengan Keinginan Kita Atau Ekspektasi Kita Dan Itu Mungkin Agak Sesah Ya Kecuali Barang Yang Kecuali Barang Yang Kita Ingin Itu Banyak Visual Kalau Dari Produsen Ada Lagi Nggak Plus Minus Kalau Sebagai Produsen Kalau Produsen Itu Menurutku Sebagai Produsen Kelebihan Itu Kita Bisa Membuat Barang Semua Kita Jadi Bebas Tetapi Kekurangannya Kita Membuat Barang Sangat Bagus Agar Menarik Pelanggan Jadi Harus Lebih Kreatif Kalau Jadi Produsen Ya Gitu Ya Oke Kalau Jadi Reseller Tinggal Cari-cari Aja Yang Banyak Banyak Waktu Oke Terima kasih Sekali Penjelasan Jadi Teacher Eli Punya Pengetahuan Yang Banyak Kalau Teacher Eli Mau Bikin Perusahaan Itu Saja Anak Luar Biasa Terima kasih Banyak Teacher Eli Dan Bu Iba Atas Masukan Yang Berarti Nanti Mohon Diperhatikan Mengenai Tips Dan Trip Dari Yang Disampaikan Oleh Bu Iba Dan Teacher Eli Baik Terima kasih Grup Build to Business Selanjutnya Boleh untuk Oke Terima kasih Hanya Ternyata Silahkan Hana Iya Ternyata Barang-barang Didawarkan Oleh Ender Wah Ternyata Matematika Itu Sangat Dibutuhkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Terbukti Bahkan Untuk Membangun Usaha Kita Juga Harus Memiliki Kemampuan Matematika Dasar Seperti Menjumlah Mengorang Mengali Dan Berhitung Jangan sampai Nanti Bisnis kita Justru Akan Merugi Betul Sekali Hana Nah Masih berkenaan Dengan Masalah Bisnis Kita akan Melihat Iklan-iklan Perusahaan Dari Kakak Kelas 7 8 Dan 9 Selamat Menyaksikan Baru Hot Enak Dan Bikin Nagi Sambil Kecombrang Joseph Solusinya Jamin Hot Enak Dan Bikin Nagi Sambil Ini Bisa Dikombinasikan Juga Dengan Tempe Goreng Dan Jamur Crispy Ayo Tunggu Apa Lagi Order Sekarang Perah Tidak Ngantup Dan Bosan Tapi Harus Menjakan Sesuatu Jangan Ngantuk Lagi Dengan Coffee Jashop Kami Akan Dijamin Kalau Akan Bertenaga Terus Dan Siap Untuk Melakukan Apapun Ayo Tunggu Apa Lagi Order Sekarang Choose your fighter Lagi Think Fire Fight I don't want to go to school tomorrow I can study thinking about you selamat menikmati 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 Terima kasih, Hannah, dan grup untuk Komik Algebra. Selanjutnya, kita akan menemukan ada pertanyaan dari penduduk kita. Mungkin kita bisa mulai dari Guru Ali. Guru Ali, ada pertanyaan tentang grup ini? Oke, Guru Ali sebenarnya tidak ada pertanyaan untuk grup ini. Tapi saya hanya ingin menghargai untuk Anda. Jadi, hanya menghormati Guru Ali, jika Guru Ali salah. Jadi, Anda mengubah dari masalah kita ke komik. Dan itu sangat menarik bagi Guru Ali untuk orang-orang bisa belajar banyak matematika. Terutama lewat komik itu, itu luar biasa. Itu menarik banget. Jadi, boleh tahu tidak, tadi ide ini dari siapa? Kalau tidak salah dari Delano ya, konsepnya ya? Boleh Guru Ali tahu dari mana ya? Ya, dari aku. Oke, jadi idenya dari Delano ya? Keren banget, luar biasa nih Delano ya? Ini berarti Delano adalah anak yang kreatif ya? Teacher Ali yakin semua klasiknya juga kreatif ya? Jadi, terus di tingkatnya. Itu saja, teacher Ali hanya berikan apresiasi, teacher Ali untuk kelompok dua ini ya? Oke, Komik Algebra. Terima kasih, teacher Ali. Mungkin berikutnya dari Ibu Iba. Apakah ada masukan dan mungkin saran untuk kelompok ini? Silahkan, teacher Iba. Terima kasih. Masya Allah. Anda bisa melakukannya semasa online. Saya pikir itu sukar, bukan mudah. Ya, tapi kamu bisa melakukannya. Salud, salud. Oke, kamu mencoba menjelaskan matematik melalui rutin, rutin, aktivitas. Saya pikir itu sangat bagus. Sangat bagus. Tidak bagus. Tidak bagus. It's okay, start with the little things. So simple, but it's just, you just begin do the comics. Yeah, you just begin. But maybe for next time, you can make it more detail, more complex. It must be, I think it's very, very interesting. Congratulations. I just, there is no question. Saya hanya memberi Anda selanjutnya untuk semua pemimpin kumpulan. Terima kasih. Bagi informasi, Bu Iba. Terima kasih. Karena saya sudah keluar dari baterai. Telefon saya mati. Oh, kamu harus mati. Oke, itu oke, Delano. Kalau saya grup berapa, teacher? Ketiga ya, Tata. Nah, ini teacher-an mau menyampaikan buat teman-teman kelas 5 dan juga teman-teman kelas 6 yang mungkin kalian selama ini mengerjakan per grup ya. Jadi tidak tahu proses pengerjaan dari kelompok lain. Teacher-an sebagai yang mendampingi dan melihat proses kalian mengerjakan ini. Teacher-an juga ingin mape sesi kalian. Terutama dari kelompok Build the Business. Teacher-an menemukan ternyata cara berpikir matematika setiap orang itu berbeda. Dan misalnya antara Rakhila yang menjual bronis dengan Naya yang jual gelang atau masker seperti itu beda. Jadi kalau Naya menghitung berapa yang dia sudah belanjakan, modalnya berapa, lalu dia bagi, dia dapat berapa barang, itu adalah harga modalnya. Tapi kalau Rakhila, dia menghitungnya per gram makan bu Iba. Tadi kalau misalnya diamati, di bronis, oh teacher-an bingung. Awalnya cara menghitung bagian kemudian diajari, teacher-an diajari oleh Rakhila. Gini teacher, karena aku beli 1 kg tepung terigu, tidak aku pakai semua. Itu hanya 65 gram. Jadi aku harus menghitungnya secara detail. Aku bagi 1000, dibagi berapa harga tepung terigu. Jadi aku dapat 1 gramnya itu kira-kira berapa, aku pakai 65 gram. Oh, teacher-an. Jadi ada sampai cara berpikirnya, berhitungnya seperti itu. Kemudian yang komik algebra ini, teacher-an belajar banyak dari kelompok ini adalah, teacher-an tidak kepikir untuk membuat komik tapi kolaborasi. Jadi pembagian tugasnya, ada yang gambar ini kalau teacher Iba perhatikan, itu mereka menggambarnya manual. Lalu ada teman-teman yang gambarnya, karena tidak semua teman-teman punya aplikasi yang untuk menggambar di-paint kan, kayak Procreate. Tapi kemudian gambar yang manual ini mereka scan atau mereka foto, lalu ada teman yang lain yang mewarnai secara digital. Jadi perpaduan antara buat sendiri sama menggunakan digital. Manual dan digital. Teacher Iba juga baru belajar. Teacher Iba pikir, aduh jangan-jangan. Teacher Iba juga nggak bisa itu. Teacher Iba pikir, aduh jangan-jangan yang bikin komik cuma satu orang, Teacher Iba. Karena kan yang jago gambar nggak setiap orang ya, tapi ternyata kelompok ini bisa kolaborasi. Ada yang kebagian hanya menggambar background. Ada yang kebagian menggambar tulisan dan dialognya. Baik, terima kasih banyak untuk kelompok ini. Jika tidak ada pertanyaan dari kelompok ini, kita akan lanjut nih, Hana. Mungkin sebelumnya kita akan dengarkan dalam berikut ini ya. Iya. 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 Ili, ií ee. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 kepercayaan buat menghias karpet atau apa gitu itu kita bisa karena di tessellationnya itu kita bisa gambar tessellationnya dimotif-motif karpet untuk biar lebih bagus oh iya iya banyak digunakan di profesi apa sih geometri ini kira-kira profesinya kalau profesi banyak gambar kayak gitu di lukis-lukis banyak seni yang menggunakan tessellation gitu-gitu banyak ya ternyata menarik banget ya hanya seningan aja atau bagaimana ya juga kadang-kadang juga bisa teacher Iba katanya desain interior itu pasti banyak menggunakan geometri juga ya iya banyak aduh oke selamat ya keren banget sih Masya Allah menyambung dari teacher Iba tadi tanyakan kalau itu yang digunakan dalam profesi tapi kalau di alam di sekitar kita di alam raya ini apakah kalian bisa menyebutkan contoh-contoh geometri yang bisa kalian lihat contoh-contohnya ada mirror oh mirror oke apalagi mungkin teman-teman ada yang bisa membantu Zaki Naira aja contoh tessellation geometri dalam kehidupan di alam raya ini mungkin pernah melihat pola-pola geometri kah di penciptaan yang Allah sudah dibuat mungkin 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 di binatang atau dimana ada yang pernah melihat enggak indokalan bagaimana kalau berjalan itu translation oh berjalan proses berjalan yang teratur oke ada yang pernah melihat pola-pola juga enggak symmetrical tessellation bagaimana kalau sarang madu itu apa ya sarang madu itu tessellation oh tessellation oke karena dia enggak ada jarak ya ada terus apa lagi let's go let's meet it baik terima kasih banyak ternyata bicaraan ternyata banyak ya sebetulnya dalam ciptaan Allah itu banyak juga akan kita temukan bentuk-bentuk di geometri ini ya teacher Aan ya cuma kita enggak terlalu perhatian ya iya baru setelah belajar kita baru sadar mungkin Bu Iba kayak kulit binatang nah kayak sisik ya iya mungkin selat gitu ya ular silahkan teacher Eli mungkin juga ingin menyambung asli keadaan pertanyaan iya nah tadi kan kalian tadi sudah menyebutkan tuh ya bahwa tessellation itu agar tidak ada gap gitu ya nah agar eh eh dengan demikian akan eh apa eh sarang madu ya kan bentuknya tessellation ya kalian ingat nggak bentuknya apa geometrinya bentuknya apa shape-nya kalau sarang madu itu Hex Hexagon nah itu kan eh apa eh tessellation yang bisa yang bisa kita lihat di alam yang Allah ciptakan ya itu luar biasa kalau membentuk apa sarang lebah dalam bentuk tessellation dengan hexagon nah itu eh eh katanya kata para ahli ya itu justru bentuk yang seperti itu eh memuat eh apa ya volume yang eh maksimal nah paling teacher Eli hanya sekedar mengingatkan kita semua ya termasuk juga teacher Eli kita harus lebih sering apa ya mengamati alam sekitar kita dan dengan begitu kita jadi eh lebih banyak apa ya bersyukur dan eh semakin eh eh memuji Allah ya Allah itu emang luar biasa Allah itu maha besar ya kita menciptakan segala sesuatu dalam eh ukuran yang eh eh tertentu ya semuanya berguna buat eh manusia ya eh jadi kita harus terus belajar terus belajar dan terus belajar kalian keren banget nih eh sudah memingatkan eh eh semua orang terus belajar untuk teacher Eli untuk oh iya betul loh di alam ini juga ada bentuk-bentuk tessellation ya ada apa eh translation kemudian ada bentuk-bentuk geometri yang perlu kita amati lagi terima kasih ya teacher Eli hanya mengomentari itu saja teacher Aan untuk kelompok tiga ini ini terima kasih banyak teacher Elip dan teacher Iba dan kecerahan kekomentar ini tiga kelompok tiga-tiganya keren banget sih ya iya betul betul banget 7 saya iya mudah-mudahan ini kan baru SD ya mudah-mudahan nanti ketika sudah di SMP di SMA apalagi nanti kuliah kalian bisa bikin apa ya bisa bikin satu kreasi kreativitas yang lebih bagus lagi lebih bagus lagi ya teacher Eli ya betul banget setuju saya karena sudah dimulai dari sekarang sudah dimulai dari SD baik terima kasih banyak atas semangat dan kata-kata apa namanya inspirasi dari teacher Eli dan teacher Iba dicara harapkan adik-adik kelas lima nanti masukkan dan saran serta semangat inspirasinya itu akan memencet kalian untuk berbuat lebih baik lagi memikirkan bersyukur tentang penciptaan alam semesta ini ternyata matematika itu adalah sesuatu yang memang ada dalam diri kita dan sekitar kita jadi semoga sesuatu yang menakutkan gitu aduh itu nggak salah nol deh oh bukan itu ternyata ya ternyata lebih besar dari hal tersebut baik berikutnya Hana dengan berakhirnya presentasi dari kelompok geometri transformation maka berakhir pula acara presentasi mat kali ini Alhamdulillah dengan berakhirnya presentasi dari kelompok geometri transformation maka berakhir pula acara presentasi mat project G5 ini terima kasih atas kehatiannya ya kakak kelas 6 yang sudah sabar dan kehadirannya dalam acara presentasi mat grade 5 kali ini Insya Allah besok kita akan mengunjungi presentasi mat kakak kelas 6 di hari Jumat Smart day and this your potential in the smart way bye Waalaikumsalam dadah bye dadah keren-keren semuanya Alhamdulillah lancar Selamat buat semua Kakak kelas 6 boleh lift boleh istirahat dulu nanti jam 1 kita kembali ke jimit ya nak kelas 6 Silahkan boleh lift Hati kiraan sudah selesai Alhamdulillah Ya Alhamdulillah